Tidak hanya di Jakarta, di Bandung Raya juga ada beberapa tempat wisata yang bisa mengisi waktu liburan sekolah. Ada wisata negeri Dongeng yang pastinya ramah untuk anak-anak. Kita simak liputannya. Berwisata ke negeri Dongeng tak perlu jauh-jauh. Di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, ada sebuah lokasi wisata yang akan membawa pengunjung seolah masuk ke negeri Dongeng. Ada sejumlah area tematik yang bisa dikunjungi. Di Magical Forest, pengunjung bisa bermain di rumah pohon atau berinteraksi dengan sejumlah hewan seperti burung hantu dan kelinci. Ada juga taman es krim raksasa berwarna-warni, tempat pengunjung bersantai sambil berfoto. Lorong awan bisa juga menjadi pilihan untuk mengabadikan momen bersama keluarga. Untuk si buah hati, terdapat juga arena bermain atau playground dengan nuansa Dongeng yang dilengkapi kolam bola. Selain itu, ada juga snow village atau desa bernuansa salju yang menjadi favorit, di mana pengunjung bisa merasakan sensasi hujan salju. Nah, inilah yang menjadi salah satu daya tarik utama bagi pengunjung yang datang ke lokasi ini, yakni hujan salju. Adanya hujan salju ini tentu semakin menambah semarak suasana liburan, seolah kita sedang berada di negeri Dongeng. Dan jangan lupa ya, pastikan saat hujan salju ini kita abadikan di kamera ponsel kita. Lokasi wisata bernuansa Dongeng lainnya terletak di kawasan Maribaya. Di sini kita bisa melihat kemegahan kastil serta atraksi para peri. Memasuki kawasan kastil, pengunjung bisa menemukan aneka ornamen ala negeri Dongeng seperti hutan peri. Pengunjung juga bisa mencoba hand painting yang menyala di dalam gelap. Tak lupa, berbagai spot foto juga wajib dikunjungi. Tak hanya itu, pengunjung juga bisa menikmati pertunjukan video mapping diiringi tarian para peri. Nah, kalau di sini yang paling menarik adalah pertunjukan kastil menyala, di mana pengunjung akan dibanjakan dengan permainan lampu yang menarik diiringi dengan cerita Dongeng yang seru untuk diikuti. Sejumlah pengunjung mengaku sengaja memilih wisata ala negeri Dongeng untuk mendapatkan sensasi liburan yang berbeda. Ternyata bagus banget tempatnya. Dan dia juga ada kayak wahana salju-salju. Jadi kan seru aja kita bisa pengalaman dengan salju-salju kayak gitu. Dan arah-arh kernyata senang. Joseli senang gak dengan salju tadi? Iya, terlalu senang. Oh, terlalu senang. Seru. Jadi menurut aku, jadi yang jadi pri-nya itu pakai kostumnya tuh bagus banget. Terus kayak ada sayapnya gitu lucu. Terus ada tadi seorang laki-laki, nah dia tuh pakai sayapnya gede banget. Mengantisipasi kenaikan kasus COVID, pengelola tempat wisata pun masih menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat. Si petugasnya juga kita diselalu di, apa namanya, menerapkan prokes dengan memakai masker. Kemudian untuk pengunjungi sendiri kita selalu mengingatkan ketika masuk kita dari grid terdepan itu sudah mengingatkan wajib masker. Kemudian tempat untuk fasilitas cuci tangan juga kita ada. Ya kalau gitu biasanya kita approachnya pakai peri, kayak dihitungannya, eh boleh pakai maskernya dulu, atau sebentar, atau gimana, mungkin, atau eh cuci tangan dulu ya. Jadi kan anak-anak lebih nurutnya sama peri-peri tuh gitu, lebih lucu-lucu gitu. Rata-rata saat ini lokasi wisata di kawasan Bandung Raya beroperasi mulai pukul 10 pagi hingga maksimal pukul 8 malam. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Kabupaten Bandung Barat